Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan afian Bertemu lagi dengan saya, Bulut Fiana Duhmeyashari Di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Hari ini kita akan melanjutkan presentasi di kelompok selanjutnya Silahkan diperhatikan Dan jika ada pertanyaan, akan kita diskusikan di volume diskusi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya Nursofya Wiranti dari kelompok 7 Sejarah Peradaban Islam, Tadris Basa Yudhis B Akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya dinasti Turki Usmani Dinasti Turki Usmani ini Awal mulanya berasal dari suku Al-Ghid atau Ongus Yang mendiami daerah di Mongol dan utara negeri Cina Yang kemudian pada pertengahan abad ke-6 Masehi Mereka bermigrasi ke Asia Tengah Alasan mereka bermigrasi pun banyak pendapatnya Pendapat yang pertama mengatakan Karena adanya faktor ekonomi Pada saat itu, di Mongol sedang terjadi kemarau Dan juga keturunan dari suku Al-Ghid pun semakin banyak Sehingga menyapa bukan? Mereka merasa tidak nyaman tinggal di negeri asalnya Hingga akhirnya mereka bermigrasi ke Asia Tengah Untuk mencari rumput dan padang dan juga kehidupan yang lebih layak Pendapat yang kedua mengatakan Bahwasannya karena berasal dari faktor politik Yang mana pada saat itu Suku Al-Ghid atau kabilah-kabilah dari suku Al-Ghid itu mendapat tekanan dari kabilah-kabilah yang lebih besar Yaitu dari kabilah Mongolia Sehingga menyebabkan mereka untuk bermigrasi ke Asia Tengah Kemudian pada abad ke-13 Masehi Mereka melarikan diri ke daerah barat Yaitu di tengah orang-orang Turki Saljuk Di dataran tinggi Asia Kecil Alasan mereka melarikan diri itu Karena mereka mendapat serangan lagi dari bangsa Mongol Di sana atau di kerajaan Saljuk itu Suku Al-Ghid dipimpin oleh Ertaul Wul Yang mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin atau Sultan Saljuk Dan pada saat itu pula Sultan Saljuk sedang berperang melawan Gizantium Akhirnya orang-orang dari suku Al-Ghid pun membantu Sultan Alauddin Sehingga Sultan Alauddin mendapat kemenangan Kemudian Sultan Alauddin menghadiahkan sebuah tanah kecil Di Asia yang sekarang kita kenal dengan Turki Yang berbatasan dengan Bizantium Di sini orang-orang dari suku Al-Ghid merawatnya dengan sangat baik Dan menjadikan kota syuhud sebagai ibu kotanya Ertaul Wul sebagai pemimpin dari suku Al-Ghid memiliki seorang anak laki-laki Yang bernama Usman Usman pun seringkali terlihat sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang soleh Hingga pada suatu kunjungan Si Usman melihat putri dari laki-laki yang soleh tersebut Yang membuat Usman itu tertarik Sehingga si Usman meminta kepada laki-laki soleh tersebut Untuk menikahkannya dengan putrinya Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh laki-laki soleh tersebut Sehingga Usman merasa sangat sedih Hingga pada suatu hari Usman pun bermimpi Dan setelah bangun dari mimpinya Ia kemudian bergegas mencari laki-laki soleh tersebut Untuk menceritakan mimpinya Dalam mimpinya tersebut Usman bermimpi melihat Sebuah bulan terbit di dada laki-laki yang soleh tersebut Yang kemudian menjadi bulan purnama Dan bulan purnama tersebut Turun ke dadanya si Usman Dan setelah itu Dari tulang sulbi Usman Munculah sebuah pohon Yang langsung tumbuh sangat besar Yang mana pohon tersebut Menaungi Cakrawala Dan melewati beberapa pegunangan Seperti pegunungan Kaukasus Balkan, Taurus, dan juga Atlas Dan dari akar-akar pohon tersebut Mengarilah sungai-sungai Yaitu seperti sungai Tigris, Alfred, Nil, dan Danub Nah, dari cerita mimpi si Usman tersebut Laki-laki soleh tersebut pun berharap kebaikan Apabila ia menikahkan istrinya dengan si Usman Dan berharap si Usman akan menjadi pemimpin yang besar Suatu saat nanti Hingga akhirnya Laki-laki soleh tersebut pun Menyetujui permintaan Usman Yaitu untuk menikahkannya dengan putrinya Kemudian pada tahun 687 Hijriah Ertogul sebagai pemimpin dari suku Al-Gis pun meninggal Dan akhirnya kepemimpinan pun turun ke Usman Setelah mendapat amanat untuk memimpin suku Al-Gis Akhirnya untuk memimpin wilayahnya Akhirnya Usman pun melakukan pengeluasan wilayah Akan tetapi ia melakukannya bukan karena semena-mena keinginannya Akan tetapi ia juga mendapat persetujuan dari Sultan Alauddin Kemudian pada tahun 699 Hijriah Terjadi penyerangan dari bangsa Mongol Kepada kerajaan Saljuk Yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin Hingga kerajaan Saljuk pun terpecah belah menjadi beberapa bagian kecil Nah pada saat inilah si Usman akhirnya menyatakan kemerdekaan untuk wilayahnya Dan dari sinilah berdirinya dinasti Turki Usmani Yang beribu kotakan Yeni Sehir Yang berarti kota baru Dan pada saat ini juga Usman pun membuat benderanya sendiri Yang hingga saat ini benderanya tersebut digunakan oleh negara Turki Usman pun mengajak para amir dari Romawi Bizantium Untuk masuk Islam Dan apabila para amir tersebut menolak Maka ia harus membayar upeti Atau jika ia tidak ingin membayar upeti Maka mereka harus siap untuk diperangi Para amir-amir tersebut pun mulai ketakutan Dan akhirnya meminta pertolongan kepada bangsa Mongol Namun di lain itu Usman pun telah menyiapkan pasukannya yang sangat besar Yang dibimpin oleh putranya yang bernama Orkan Akhirnya putranya dan juga pasukannya tersebut dikirim ke Mongol Untuk memporak-porandakan suku Mongol Dan akhirnya Mongol pun terporak-porandakan Dan setelah kembalinya dari Mongol Pada tahun 717 Hijriah Orkan bersama pasukannya pun menaklukkan kota Bursa Dengan jaminan keselamatan dan keamanan bagi penduduknya Dan penguasa dari suku kota Bursa pun Yang bernama Efronos Langsung masuk Islam Dan pada saat itu ia menjadi salah satu jenderal yang paling menonjol Kemudian pada tahun 726 Hijriah Usman pun wafat Namun sebelum ia wafat Ia telah mewasiatkan bahwasannya kepemimpinan dari dinasti Turki Usmani ini Akan diserahkan kepada putranya Yaitu Orkan Setelah itu Usman dimakamkan di kota Bursa Yang kemudian kota Bursa dijadikan sebagai Dijadikan sebagai makam bagi keluarga Usmani Baik mungkin cukup sekian penjelasan Mengenai sejarah berdiri dinasti Turki Usmani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tina Raja Radewi dari TBIB Saya akan menjelaskan masa kemunduran dinasti Usmani Masa kemunduran dinasti Usmani Dipengaruhi oleh beberapa faktor Faktor yang pertama yaitu Wilayah kekuasaan yang sangat luas Luasnya wilayah kekuasaan dinasti Usmani Yang akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh pusat Sebagai kerajaan besar Wilayah dinasti Usmani meliputi Asia kecil Seperti Armenia, Irak, Syria, Hejaz, dan Yemen Di benua Afrika meliputi Mesir, Libya, Tunisia, dan Ajo Zaid Serta di benua Eropa seperti Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania Administrasi pemerintahan bagi suatu kerajaan yang wilayah yang sangat luas Itu sangatlah humil dan kompleks Sedangkan administrasi pemerintahan di kerajaan Usmani tidaklah beres Di lain pihak, para penguasa ingin menguasai wilayah yang amat luas Sehingga mereka secara terus menerus terlibat di dalam perang dengan berbagai negara Hal ini tentu saja menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara Malah digunakan untuk biaya perang Faktor yang kedua adalah heterogenitas penduduk Nah, karena wilayah kerajaan Usmani yang sangat luas Di dalamnya ditempati oleh beragam atau berbagai macam penduduk Baik dari setiagama, ras, etnis, maupun adat istiadat Untuk mengatur penduduk di wilayah yang sangat luas tersebut Diberlukan suatu organisasi yang sangat teratur Juga diperlukan administrasi yang memadai dan juga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Akan tetapi, administrasi pemerintahan pasca Suleman Al-Kanumi tidaklah cakap Dan ditambah lagi para penguasa yang sangat lemah dalam kepemimpinannya Faktor yang ketiga adalah ketemahan para penguasa Nah, sepeninggal kepemimpinan Suleman Al-Kanumi Kerajaan Usmani diperintah oleh Sultan-Sultan yang sangat lemah Baik di dalam kepribadiannya apalagi dalam hal kepemimpinannya Akhirnya, pemerintahan menjadi sangatlah kacau Dan kekacauan ini tidak dapat diatasi secara sempurna Malah semakin hari atau semakin lama menjadi semakin parah saja Faktor yang keempat adalah merosotnya perekonomian Nah, prosesnya perekonomian Kerajaan Usmani ini disebabkan oleh perang yang secara terus menerus terjadi dan tidak pernah berhenti Sehingga pendapatan negara itu berkurang sangat banyak Sedangkan belanja negara itu sangat besar termasuk untuk biaya perang Faktor yang kelima yaitu budaya penguli Nah, budaya penguli atau pengutan liar ini Umum terjadi di Kerajaan Usmani Karena untuk setiap jabatan yang hendak diraih oleh seseorang Harus dibayar dengan sokokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut Adanya budaya penguli ini mengakibatkan dekadensi moral yang merajalela Sehingga membuat para pejabat semakin rapuh Faktor yang keenam yaitu pemberontakan tentara jenisari Nah, kemajuan ekspansi Kerajaan Usmani itu banyak ditentukan oleh kekuatan tentara jenisari ini Bisa dibayangkan bagaimana kalau tentara ini itu memberontak Pemberontakan tentara jenisari terjadi sama 4 kali Yaitu yang pertama di tahun 1525 Masai Yang kedua di tahun 1632 Masai Yang ketiga di tahun 1727 Masai Dan yang terakhir di tahun 1626 Masai Dan faktor yang terakhir yaitu IPTEC dan militer yang tidak terlalu berkembang Kemajuan Kerajaan Usmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya Karena Kerajaan ini lebih mengutamakan kekuatan militer saja Sedangkan kekuatan militer yang tidak dihimbangi oleh kemajuan teknologi Dapat menyebabkan Kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan lawan dari Eropa Yang sangat canggih atau yang lebih canggih Demikianlah proses kemunduran yang terjadi di Kerajaan Usmani Yang ada pada akhir-akhir keberadaan di Indonesia Usmani Akhirnya satu persatu negara yang di wilayah Eropa Mulai memerdekakan diri dan bahkan ada beberapa negara di wilayah Timur Tengah juga ikut pemberontak Dengan demikian pemberontakan-pemberontakan tersebut Tidak hanya terjadi di wilayah yang tidak beragama Islam seperti di Eropa Tetapi juga di wilayah yang penduduk muslim Demikianlah presentasi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Nur Azizah dari kelompok tujuh Ingin mempresentasikan tentang peradaban dinasti Usmani Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Usmani Pada periode itu Kelompok dinasti Usmani ini berada dalam periode pemerintahan Mongol Dinasti Usmani ini dipimpin oleh Usman Yang menjadi awal mulanya dinasti ini dibangun Mereka masuk Islam pada abad ke-9 dan ke-8-9an Pemerintahan dinasti Usmani ini Adalah sebagian kecil dari pemerintahan Kerajaan Turugi Usmani dan Anatolia Ketika abad 13 itu Mereka diserang oleh kentara Mongol Kemudian mereka merahirkan diri ke daerah barat yang dipimpin oleh Sulaiman Dan ketika di tengah perjalanan Mereka ini Pimpinan mereka Sulaiman Yaitu meninggal karena tenggelam di sungai Eufrat ketika mereka menyeberang Kemudian pemimpinannya digantikan oleh anaknya Yaitu Erta Wol Kemudian mereka melanjutkan perjalanan Dan sampailah mereka kepada saudara-saudara mereka yang ingin mereka tolong Yang ingin mereka minta bantuan Yaitu bertemulah mereka dengan Bani Salju Ketika Bani Salju ini diserang Mongol Mereka membantu Bani Salju untuk memerangi tentara Mongol ini Dan mendapatkan keberhasilan Oleh karena keberhasilan inilah Erta Wol diberikan kekuasaan oleh Sultan Alauddin Yaitu berupa daerah di dekat Broesa Kemudian setelah Erta Wol meninggal Itu diteruskan oleh anaknya yaitu Usman Usman mengikuti jejak ayahnya Yaitu tetap membantu Sultan Alauddin Ketika itu sering melakukan penyerangan wilayah Atau memperluas wilayah Yang kemudian mereka sampai di Bizantium Kemudian mereka menang oleh Karena kemenangan inilah Usman Diangkat oleh Sultan Alauddin ini menjadi Amir Usman Kemudian pada akhirnya Tentara Mongol itu menyerang kembali Bani Salju ini Dan akhirnya mengalami kekalahan Dan mereka terpecah belah Dan akhirnya Usman ini Menyatakan kebebasannya Untuk mendirikan dinasti Usman Dinasti Usmani Yang kedua yaitu Masa kejayaan dinasti Usmani Yang pertama itu bidang kemilitaran dan pemerintahan Pada awal-awal masa berdirinya dinasti Usmani ini Para pemimpin-pemimpinnya itu Kuat-kuat dalam bidang kemilitaran Sehingga mereka dengan mudahnya Memperluas kekuasaan mereka Melalui perebutan wilayah Melalui perang Jadi Melalui kekuatan militernya ini Mereka bagus juga Dalam jaringan pemerintahannya Karena berbarengan Berbarengi jaringan yang bagus Sehingga bisa menjadi kuat Kemudian yang kedua yaitu Ilmu pengetahuan dan budaya Kemudayaan dinasti Usmani ini Sangat bercampur-campur Yang pertama dari Persia, Bizantium, dan Arab Dari Persia, mereka mengambil Kebudayaan tentang etika dan tata kerama Dari Arab, mereka mengambil tentang ekonomi sosial Dan dari Bizantium, mereka mengambil pemiliteran Yang ketiga yaitu agama Bidang agama ini Dalam tradisi Turki Agama itu adalah Peranan besar bagi Landasan politik dan sosial mereka Yang terakhir adalah Masa kemunduran dinasti Usmani Yang pertama disebabkan oleh Wilayah kekuasaannya luas Jadi Sebab kekuasaannya ini luas Mereka membutuhkan administrasi yang tidak sedikit Kemudian Pemimpin mereka itu Tetap ingin menjadikan Turki Usman ini Memiliki daerah yang sangat luas Sehingga mereka tidak Berpikir terhadap Administrasi tersebut Yang kedua yaitu Hetergonitas penduduk Pada masa dinasti Usmani ini Berbagai ras ada Maksudnya percampuran Dari berbagai daerah Jadi Saking luasnya daerah ini Tidak Membutuhkan Administrasi yang sedikit Jadi Membutuhkan Administrasi yang banyak Yang Digunakan Untuk Rakyatnya Yang ketiga Kelemahan para penguasa Pada kekuasaan setelah Sulaiman Al-Qonuni Pemerintah ini Pemimpin-pemimpinnya itu Lemah Jadi Tidak seperti Pemimpin sebelumnya Kemudian Selanjutnya Karena Pungli Kebiasaan Pungli Pemimpin ini Dalam Dinasti Usmani ini Adalah hal yang Biasa Jadi Biasa Seperti Abad Kemudian Selanjutnya Pemberontakan Tentara Jenisari Tentara Jenisari Ini adalah Tentara yang Dapat Membuat Dinasti Usmani ini Menjadi Kuat Jadi Ketika Tentara Jenisari Ini Memperuntak Maka Melemahlah Kekuasaan Dinasti Usmani ini Kemudian Merosotnya Ekonomi Karena Sebabnya Banyaknya Perang Pemberontakan Seperti Pemberontakan Tentara Jenisari Ini Dan yang terakhir Adalah Stragresi Dalam Ilmu Dan Teknologi Dinasti Usmani Ini Jadi Tidak Tidak Banyak Memikirkan Tentang Ilmu Dan Teknologi Tetapi Mereka Hanya Memikirkan Tentang Administrasi Dan Pemerintahan Jadi Karena Ilmu Dan Teknologinya Kurang Mereka Mengalami Kemerosotan Sekian Presentasi Dari saya Banyak Kurang Lepunya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Kanan-anak Sudah bisa dipahami Materi dari Presenter Setelah ini Kita akan Divusi di grup Yang telah kita Sepakati Dan jika ada Pertanyaan Sanggahan Maupun tambahan Terhadap materi Yang telah dipresentasikan Akan kita bahas Di forum tersebut Terima kasih Saya akhiri Perkulian kita hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih